Masih yang ulang tahun juga nih, kemarin duo The Virgin merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Oke, lalu seperti apa The Virgin memaknai perjalanan karir mereka tersebut? Tanggal 9 Januari kemarin menjadi hari yang sangat membahagiakan untuk grup duo The Virgin. Di perayaan ulang tahunnya yang ke-6 ini, Mita dan Dara mendapatkan begitu banyak kejutan dari para virginity. Hari ini kita ulang tahun yang ke-6 ya, tadi dirayain. Barang sama virginity tadi di pelilin juga, terus kalian rilis single kedua. Judulnya 3 tim kan, setelah itu sama mirinya gitu. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang 6 tahun dan mudah-mudahan, gak cuma 6 tahun tapi 10, 20, 30, sampai kita tua lah. Selama 6 tahun kita bertahan di dunia entertain, dunia musik juga, dan itu bukan suatu hal yang mudah gitu. 6 tahun juga bukan waktu yang cukup singkat, tapi banyak banget perjalanannya ya. Suka dukanya banyak banget. Art yang ke-6 sendiri buat The Virgin, ya semakin pendewasaan sih. Mudah-mudahan di umur yang 6 tahun ini kita makin bisa banyak berkarya. Virginity semakin erat, makin dekat sama kita, karena 6 tahun bukan waktu yang sebentar ya, lama juga gitu kita sama-sama. Doa dari virginity yang pasti bener-bener kita masih terus bisa berkarya. Itu yang paling penting, karena kalau kita gak punya karya kan mungkin ya banyak ya band-band lain yang udah mulai ilang-ilangan atau mungkin udah ada yang bubar-bubaran gitu. Itu karena mungkin mereka udah capek berhenti berkarya gitu. Kalau kita gak pengen berhenti berkarya, walaupun di luar sana mungkin dianggap industri musik Indonesia selagi susah kan, sekarang media promonya berkurang, tapi kita gak peduli gitu. Mungkin bajakan di mana-mana, tapi kita gak peduli. Karena kita percaya, kita masih punya fans yang loyal yang mau beli karya kita asli. Kita masih punya banyak TV yang masih percaya sama kita buat ngeluarin karya gitu. Dan kita berkarya buat mereka aja gitu, buat mereka yang loyal. Harapannya sih yang paling pasti kita tetap eksis, kita tetap sukses, album baru-baru juga ada terus, mudah-mudahan film ada lagi, ada FTV, single yang kedua kita ini mudah-mudahan bisa diterima juga. Itu juga buat kado virginity, nanti ada satu kado lagi, film kita nanti rilis bulan Maret. Mudah-mudahan bisa diterima juga sama masyarakat, itu nunjukin The Virgin masih ada dan akan terus ada. Yang paling penting grafiknya itu jangan naik terus hilang, kita gak pengen. Kita pengen, kita naik tapi stabil, ada terus walaupun gak naik banget kayak dulu gitu. Tapi orang tahu bahwa The Virgin ini masih ada gitu, dan The Virgin ini masih eksis dengan karya-karya kita. Kita pengennya begitu aja udah. Congratulations untuk The Virgin, ulang tahun yang ke-6, makin sukses, makin dicintai oleh para virginity ya kan, dan rambutnya makin warna-warni ya. Iya, saya kira-kira warna sekarang hijau ya kan, tapi bulan Maret filmnya keluar tuh, ya kan buat virginity wajib ditonton. Tapi bukan hanya untuk virginity, tapi untuk semua ya, karena bagaimanapun juga dengan menonton film Indonesia itu akan meningkatkan industri perfilman tanah air. Hebat.